Oke guys, balik lagi di channel VGaming. Jadi di video kali ini kita bahas lagi event gratisan kesukaan kita semua. Jadi kalau kita lihat di kalender event di tanggal 6 besok ya, dituliskan bahwa kita bisa mendapatkan skin Elite Chip ini secara gratis. Yang harusnya sebelumnya rencana Moonton sih, dia akan menjual skin ini hari ini tanggal 5 di shop. Dan bisa kita gaca di produk baru. Tapi Moonton berubah pikiran. Yaudah, kasih kalian gratis aja kata Moonton guys. Jadi cara untuk mendapatkannya seperti biasa guys. Di sini kalian harus mengumpulkan Crunchy Cookie ya. Nah di sini kalian cukup mengumpulkan 180 Crunchy Cookie ini untuk menukarkan satu skin chip yang Elite ini. Kemudian di bawahnya ya, ini adalah perintilan-perintilan yang kurang berguna ya. Bisa kalian tukar setelah kalian berhasil mendapatkan skin chip-nya. Nah untuk questnya sendiri itu ada 2 fase. Bukan 2 fase, ada 2 cara ya. Yaitu quest harian dengan bermain setiap hari mungkin 3-4 match. Kemudian quest kedua adalah login setiap hari untuk mendapatkan Crunchy Cookie-nya. Berarti kalau disuruh main 3-4 match, ini durasinya sih 17 hari. Mungkin 9 atau 10 hari kita sudah bisa mendapatkan skin Elite Chip ini. Mabok berau lagi kita guys. Untuk efek skill-nya sih sudah saya review di video sebelumnya sih. Di sini kita akan coba lihat kembali deh efeknya guys ya. Ini untuk entrance-nya. Benarnya kalau skin Elite tidak terlalu banyak efek sih. Hanya ganti warna doang ya. Kita lihat aja ini dari pasifnya. Untuk tampilan di in-game modelnya sih keren warna chip-nya guys. Ya kan? Santuy banget lagi chip-nya. Gitu doang nih pasifnya. Oh iya dia ngeheal kan pasifnya. Ya tetap makan keripik kentang. Cuman kantong keripiknya doang yang diganti. Kalau nggak salah di sini ya. Nah kayak gitu tuh efeknya. Kemudian kita lihat ini skill 1-nya. Skill 1-nya kayaknya cuma ganti warna doang. Nah kayak gitu tuh. Jadi kayak orange gitu ya warna skill-nya guys ya. Kemudian ini skill 2-nya. Kita lihat dulu. Efeknya. Oh berapi-api gak tuh ya kan? Ketika dipakai skill 2-nya. Dan ini untuk ultimate-nya. Portal-nya kalau nggak salah warna kuning ya. Kuning kecoklatan gitu sih. Nah cuman ganti warna doang sih guys. Harusnya ya. Dan ini skill 4-nya. Oh iya PTW chip di advanced server di patch note terbaru. Dia bisa teleport di mana saja. Jadi tidak teleport di tempat yang ditentukan lagi. Nanti saya akan bahas patch note-nya ya. Sekarang nah di sini ada beberapa request dari kalian. Suruh saya gacha event kolektor atlas ini. Katanya drop rate-nya lagi tinggi. Banyak yang dapat. Tidak harus menyelesaikan atau mendapatkan dulu semua item-nya. Bisa langsung ke skip dan mendapatkan skin kolektor-nya. Di sini kita akan coba buktikan saja apakah itu benar atau tidak. Dan sebagai informasi buat kalian. Kalau kalian mau hemat cicil gachanya 1x 1 hari guys. Itu hanya membutuhkan sekitar 3 ribuan COA atau diamond doang. Dan jangan lupa untuk menyelesaikan token gratisnya dengan cara top up 100 diamond. Bisa beli weekly diamond pass saja kalau belum limit ya weekly diamond pass kalian guys ya. Oke ini saya beli 1x weekly diamond pass ya. Langsung dapat 80 diamond dan menyelesaikan quest-nya. Jadi kita tinggal claim dulu token-tokennya di sini. Dan juga jangan lupa untuk menyelesaikan quest yang membeli item di shop. Bisa beli apa saja guys ya. Kecuali yang gratisan ini. Kita cari yang beli menggunakan battle point saja. Tidak perlu kalian beli pakai diamond. Tidak masalah guys. Jadi beli pakai battle point juga bisa diselesaikan. Dan di sini gunakan 100 diamond di event grand collection-nya. Langsung saja coba kita draw. 5 COA pertama. COA saya 7885. Kita catat dulu kira-kira habis berapa kalau kita all in tanpa menghemat di sini guys ya. Lanjut naik lagi ke 20 COA. Ini saya sengaja gak skip animasi supaya kita bisa lihat ya apakah drop rate-nya besar atau enggak ya. Kalau drop rate-nya besar dia akan keskip item perintilan-perintilan ini guys. Nah kalau kita lihat dari sini. Nah itu gak keskip guys. Jadi harus mendapatkan ke 5 perintilan tersebut dulu. Baru mendapatkan cube-nya. Kita cek lagi ya. Ini putaran kedua ya. Putaran pertama tadi udah dapat avatar border nih. Ini putaran kedua guys. Oh ya ini saya pakai diamond ya. Bukan COA ya. Bangke banget. Oke disini saya udah menggunakan 100 diamond ya. Yaudah kita kurangi COA-nya. Anggap saja di 7785. Harus dicentang dulu yang bawahnya ternyata. Bangke banget ya. Ini kita claim lagi 120 token. Lanjut. Kita lihat. Kayaknya enggak juga sih kalau kalian bilang drop rate-nya tinggi guys. Ini buktinya aja. Harus mendapatkan dulu semua perintilannya baru bisa dapat kubusnya ya. Oke dapet skin Popol Kupa. Kita lanjut lagi. Ini putaran ketiga berarti. Katanya sih putaran keempat bisa nge-skip satu item utama. Bisa langsung dapet skinnya guys. Oh ya disini saya belum pilih skin apa yang mau saya dapetin. Saya akan coba dapetin link aja dulu deh guys ya. Konfirmasi jangan lupa ya. Lanjut ya. Putaran ketiga. Sama aja sih harus mendapatkan semua perintilan dulu sih guys. Nanti baru dapet kubusnya. Dan kita dapet battle emote ya. Nah semoga saja ini bisa keskip satu skin sih ya. Ini masih tetap dapet skin sih harusnya. Kalau kita lihat ya. Ini item perintilannya aja gak keskip guys. Untuk mendapatkan kubusnya guys. Berarti drop rate-nya gak besar sih. Nah ini dapet skin ya. Kita lihat dapet skin apa. Oke grog. Lanjut. Putaran ke empat ya. Eh kelima guys. Nah ini. Ini yang jadi penentuannya guys. Apakah kita bisa langsung dapet skin linknya. Atau kita dikasih skin si jauh headnya. Kita akan lihat ya. Tapi untuk gacha-gacha yang ini aja. Dropnya gak besar guys. Ya elah dapet jauh head. Berarti dapet di putaran terakhir kita guys. Kalau kalian all in sih mahal sih jatuhnya. Harusnya sih sekitar 4 ribuan diamond ya. Dapet hero atlas. Keskip kah? Enggak ternyata. Ya kita harus menyelesaikan semua perintilannya dulu guys. Nah baru dapet tuh skin linknya disini. Kita coba lihat total COA yang saya keluarin. Sekitar berapa ya disini ya. 2.390. Ya sekitar 5.395 sih kalau kalian all in. Tapi kalau kalian cicil per hari. Itu bisa lebih murah lagi guys. Hanya 3 ribuan COA doang. Yang kalian perlu gunakan. Kalau untuk yang quest gunakan 3 ribu diamond. Itu kalau kalian pakai COA itu gak kehitung guys. Harus pakai diamond ya. Dan misalkan kalau kalian mau dapetin skin yang lainnya lagi. Disini kalian bisa reset di kanan atas. Itu ada reset price pool. Kalian harus pakai 200 diamond. Nanti dia akan kereset lagi seperti kayak gitu. Nah ini kalau kalian lanjut gacha. Itu kalian akan mendapatkan ini lagi nih. Perintilan-perintilan skin-skin ini lagi guys. Jadi itu tidak akan di skip ya. Jadi kayak kita gacha ulang lagi dari awal gitu loh. Yaudah gak usah kita lanjut. Kalau gitu COA juga gak cukup. 2.300 doang. Oke terima kasih guys ya. Sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.